Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Dito Aryo Tejo, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada hari ini Senin 3 Juli 2023. Dito akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Tower BTS Kominfo. Dito tiba di gedung pidana khusus Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dito tidak memberikan pernyataan apapun, ia hanya menggunakan gestur salam namaste sembari berjalan memasuki gedung Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan bahwa pemeriksaan Dito Aryo Tejo berkaitan dengan pengakuan tersangka kasus korupsi BTS Kominfo, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Pengakuan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Irwan Hermawan. Bahkan Ketut mengungkapkan bahwa pengakuan Irwan yang menyeret nama Dito Aryo Tejo akan dimasukkan ke dalam surat dakwaan. Surat dakwaan Irwan akan dibacakan penuntut umum dalam persidangan perdana besok selasa 4 Juli 2023. Seluruh pengakuan Irwan Hermawan terkait Dito Aryo Tejo pun dipastikan menjadi materi pemeriksaan Dito pada hari ini. Termasuk diantaranya, dana proyek BTS Kominfo yang diduga turut mengalir ke Dito Aryo Tejo. Dalam penggalan BAP Irwan Hermawan, terdapat sejumlah pihak yang menerima uang terkait proyek BTS Kominfo yang disebar Irwan atas arahan mantan Birut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Irwan menyebutkan bahwa Dito Aryo Tejo menerima 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS Bakti Kominfo pada rentang November hingga Desember 2022. Dito Aryo Tejo pun telah membantah dugaan penerimaan uang korupsi tersebut. Ia mengaku tidak tahu menau mengenai proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!